Sekilas jejak tentang sebuah sejarah, sejarah peninggalan yang begitu indah, tak dapat digambarkan lagi dengan kata-kata. Berbicara tentang sebuah peninggalan, tak akan luput dari nilai sejarah yang sangat melekat. Seperti halnya sejarah Majapahit yang melebur dengan keindahan kota kecil ini. Terowulan, Mojokerto, kota kecil dengan sejuta sejarah. Di pagi yang cerah, aku melangkahkan kaki memasuki wisata peninggalan di Terowulan. Wisata dengan susunan batu bata merah yang menjulang, dikenal sebagai Candi Huringen Lawang. Huringen Lawang terletak di Dugu Huringen Lawang, Desa Jatipasar, Kejamatan Terowulan, Kabupaten Mojokerto. Kata Huringen Lawang diambil dari kata pintu dalam bahasa Jawa. Dan di dekat bangunan tersebut, terdapat pohon beringin yang mengapit Gapura Huringen Lawang. Saat aku berdiri di depan megahnya Candi Huringen Lawang, suasananya terlihat sangat asri dan bersih. Oleh beraneka ragam jenis tanaman hias, pohon maja, dan pohon terenggulung. Ada rasa kagum yang membuncah ketika pandanganku terpaku pada keindahan sosok Candi ini. Semuanya tampak alami, aroma khas dari bebatuan peninggalan sangat menenangkan. Udara yang sangat menyejukkan, membuat hatiku merasa tenang berada di sini. Candi yang sangat megah ini tidak memiliki hiasan, relief, atau arca seperti Candi pada umumnya. Namun, bentuk dan arsitektur Candi ini tampak geometris dan megah. Aku terbuai akan pesona Candi Huringen Lawang. Candi Huringen Lawang sampai saat ini masih kental dengan adat peninggalan. Sampai saat ini, warga di sekitar Candi masih melakukan ritual izin pengantin. Ritual ini adalah untuk perizinan warga sekitar melakukan pernikahan agar diberi kelancaran. Aku sangat menghargai ritual-ritual peninggalan, karena sebagai bentuk mempertahankan adat dan budaya. Dan sejatinya manusia, alam, adat, dan budaya adalah sebuah bentuk keagungan Tuhan yang sangat nyata dan indah. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih telah menonton!